Senin pagi Kejaksaan Tinggi Gorontalo kembali memanggil dua orang mantan bupati yakni Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pehuato untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2006 hingga 2008 dengan total anggaran mencapai 1,8 miliar rupiah. Namun meski sejak bergulirnya kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Kejaksaan Tinggi masih belum menetapkan satu orang pun tersangka dalam kasus tersebut. Dalam perkara korupsi gedung DPRD Kabupaten Gorontalo ini diduga negara mengalami kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah dan total anggaran pembangunan sebesar 1,8 miliar rupiah. Kasih PENKUM Kejaksaan Tinggi Gorontalo menjelaskan saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi di mana proses penyidikannya telah dinaikkan menjadi penyelidikan. Pihak Kejaksaan Tinggi hanya butuh waktu untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Oh kalau itu saya tidak sampai ke sana, ini masih pemeriksaannya masih karena kita belum bisa ungkap apa aja materi pemeriksaannya. Masih sudah ada tersangka dalam kasus ini? Untuk kasus ini belum ada tersangkanya. Sebelumnya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, negara mengalami kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Benrianto Ulango, Mimosa TV, Mawartakan.